Setelah nonton video ini, kalian wajib buat alat ini teman-teman Nah dan pastinya wajib dan harus ada di rumah kalian masing-masing Pokoknya nanti alat ini bikin tetangga auto iri Langsung aja kita ke tutorialnya Halo sobat kreatif, langsung saja guys Jumpa lagi bersama saya di channel kreatif Nah disini kita harus menyiapkan sebuah pipa bekas seperti ini ya Pertama-tama kita siapkan ukuran 2 jengkal seperti ini Jika sudah kita ukur, langsung saja kita potong Let's go, mari kita potong teman-teman Oke mantap guys, nah jika sudah terpotong hasilnya akan seperti ini Mantap sekali ya, tapi ukurannya 2 jengkal tangan kita Nah jika sudah seperti ini, kita akan membelah bagian pipanya di bagian sisi atasnya saja teman-teman Langsung saja kita belah menggunakan gergaji seperti ini teman-teman Oke guys, untuk posisi menggergaji harus pastikan gergaji anda posisi lurus ya teman-teman ya Jadi disini kita tinggal mengikuti garis yang sudah ada di bagian pipanya seperti ini Dan jika sudah hasilnya akan seperti ini teman-teman Bagian pipanya akan terbelah seperti ini Mantap sekali bukan? Nah jika si pipa sudah terbelah, langsung saja kita coba congkel-congkel seperti ini guys Supaya bagian dari belahannya tadi guys bisa kita rapikan Oke mantap ya, ini sudah terbelah Nah jika sudah disini kalian siapkan satu bahan lagi Yaitu adalah sebuah karet ban bekas seperti ini Untuk ukuran panjangnya sama seperti tadi ya Sekitar 2 jengkal tangan Jika sudah kita ambil gunting seperti ini Lalu kita masukin ke sela-sela pipanya seperti ini teman-teman Nah fungsi gari gunting ini yaitu untuk mengganjal seperti ini guys Nah supaya bagian karetnya itu bisa mudah untuk kita masukin ke dalam sela-sela bagian pipanya Oke bagian dari ban bekas kita agak lekuk menjadi 2 bagian seperti ini ya Jika sudah langsung saja kita masukin secara pelan-pelan seperti ini teman-teman Oke ya pastikan untuk cara memasukkannya harus sama rata dan harus hati-hati teman-teman Oke guys ini sudah masuk ya tinggal sedikit sak cerit seperti ini Oke guys nah jika sudah kita tinggal tarik-tarik dan meratakan seperti ini guys Dan otomatis hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah bagian karetnya akan masuk dengan sangat mudah Dan pastinya sangat gampang bagian yang berlebih kita potong saja seperti ini Oke sip mantep banget guys Sangat mantul mar kental-kentul ya teman-teman ya Dan jika sudah seperti ini langsung saja disini kalian harus menyiapkan sebuah lem setan seperti ini Oke mantep ini adalah sebuah lem tetes yang pastinya kalian punya di rumah teman-teman Nah jadi lem ini berfungsi untuk melekatkan bagian dari pipa dan juga karet ban bekasnya tadi Supaya anti cepat berodol dan udar teman-teman Oke mantep kita balik sisi yang satunya juga seperti ini Oke mantep guys nah jika sudah seperti ini Langsung saja sembari menunggu lemnya ini sampai kering teman-teman ya Disini kalian ambil sambungan pipa T tadi ya guys ya Nah jadi bagian dari sambungan pipa T ini kita akan langsung eksekusi Pertama-tama kita siapkan sabidol seperti ini Lalu kita akan menggambar 2 bujur garis seperti ini teman-teman Oke mantep guys 2 bujur garis sudah terlihat ya guys ya Jadi di bagian masing-masing garis ini kita akan potong seperti ini Oke mantep guys nah jika sudah hasilnya akan seperti ini teman-teman Nah bagian pipanya akan terbelah dan buka seperti ini ya guys ya Mantap sekali bukan nah jika sudah seperti ini lanjut kita ke proses selanjutnya Jika sudah langsung saja kita pasang ke bagian dari pipa yang sudah kita pasang tadi Untuk itu kalian harus menggunakan sebuah kore api supaya biar dari ujung dari pipanya itu bisa lunak Dan bisa masuk ke dalam pipanya seperti ini langsung kita masukin maklip seperti ini ya Oke mantep ya guys ya sudah sangat tepat sekali Nah jika sudah seperti ini guys langsung saja kalian disini bisa lihat hasilnya akan seperti ini Sangat mantul sekali bukan? Oke sip guys selanjutnya disini kalian harus menyiapkan lagi guys Yaitu adalah sebuah pipa lagi teman-teman Nah jadi untuk ukuran pipanya kalian bisa menyesuaikan ya untuk panjangnya Nah disini saya menggunakan ukuran pipa sekitar 2 meter saja ya teman-teman ya Jadi untuk panjangnya nanti bisa menyesuaikan keinginan kalian semuanya Jika sudah bagian ujung pipa tadi kita tinggal masukin ke sambungan pipanya seperti ini Oke mantap sekali bukan? Nah jika sudah seperti ini alat yang kita buat ini sudah jadi guys Wah mantap sekali bukan? Ini menjadi sebuah alat yang sangat bagus dan canggih banget Yaitu apa? Langsung saja kita akan menguji coba di video tutorial penjajalan yang satu ini teman-teman Langsung saja mari kijal Mari kita jajal ide kreatif yang kita buat pada kesempatan kali ini teman-teman Let's go Oke sobat kreatif benar sekali guys Bermodal dari pipa tadi kita membuat sebuah alat bersih-bersih ya Bisa digunakan buat membersihkan kaca-kaca mobil, kaca-kaca rumah Buat bersih-bersih saat banjir ya teman-teman ya Jadi ini sangat mantap sekali guys Nah jadi bagian dari karet ban bekasnya tadi itu sangat lentur dan lunak teman-teman Bisa menyesuaikan dari sisi-sisi kaca yang ada seperti ini Jadi ini sangat mudah sekali kita tinggal gosok-gosok seperti ini guys Otomatis bagian kaca mobil kita auto bersih dan kintlong banget teman-teman Jadi disini tidak hanya untuk digunakan untuk membersihkan dari kaca mobil teman-teman Nah disini malah lebih bagus Kita gunakan untuk membersihkan lantai kita Nah apalagi kalau hujan itu sedang hujan angin guys Jadi airnya itu masuk ke dalam rumah atau di lantai seperti ini Dengan sangat mudah kita bisa gunakan buat bersih-bersih seperti ini guys Dicamin ini membuat pekerjaan anda menjadi lebih mudah Dan pastinya sangat-sangat gampang sekali Oke mantap banget ya Jika kalian membuat alat ini dengan sangat-sangat banyak Kalian bisa menjualnya di pasar juga teman-teman Dan pastinya bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah guys ya Mantap banget bukan Oke guys nah mungkin jemuskan untuk ide kreatif kali ini guys Semoga bermanfaat Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru terupdate yang lainnya